Udah dengar kalian fitnah terbaru dari Amin Rais? Orang kalau biasanya kan, udah dengar kalian kabar terbaru kan begitu? Atau udah dengar kalian berita terbaru kan begitu? Kalau untuk Amin Rais beda. Karena semua berita yang dikabarkannya itu fitnah. Makanya sekaligus aja aku bilang, udah kalian dengar fitnah terbaru dari Amin Rais? Dengarkan kalian lah dulu. Pak Mulyono, tinggal berapa bulan lagi, ternyata tahun 2023 itu membuat peraturan pemerintah. Salah satu pasalnya itu adalah supaya sekolah-sekolah lanjutan pertama SMP Di semua provinsi, semua kabupaten, semua kota, itu di sekolahnya itu harus disediakan kondom. Udah dengar? Bagi-bagi apa tadi? Bagi-bagi kondom. Eh? Apa katanya? Eh? Presiden sama pemerintah mau bagi-bagi kondom. Sekarang ku tanya dulu sama kau. Kalau memang ada rekamannya, kalau memang ada videonya, kalau ada memang buktinya, kasih sama aku. Biar ku datangi. Kau ada-ada aja kau Amin. Kau udah tua kau, masih ngomongin kondom lagi? Kalau udah tua itu ngomongin amal soleh, ngomongin bagaimana kehidupan nanti di surga. Bukan kondom. Gak-gak aja kerja buba. Aduh, aduh. Hah? Jadi begini, ya kan? Memang betul, ya. Acaranya Amin Rais itu adalah mengisi acara, kalau tidak salah, di sebuah rumah ibadah, ya. Pada acara, kalau tidak salah, acara pernikahan, perkawinan. Ya, gak tahu aku. Entah itu sudah akad nikah atau belum, gak tahu, ya kan. Cuman, ya, waktu itu aku gak tahu juga. Dalam rangka, ya, Amin Rais itu dalam rangka memberi nasihat atau memang sedang ceramah. Kalau memang sedang ceramah, tolonglah dulu. Dicarilah dulu ilustrasi yang pantas, gitu loh. Jangan ilustrasi kondom. Kurasa itu gak semuanya orang dewasa itu yang nonton. Anak-anak juga ada. Kalau sempak ada anak membisikkan sama mamaknya, kan. Mak, apa kondom, mak? Mak, nanti kalau pulang, Mak, belikan dulu kondom sama adik, tiga biji, ya, Mak. Gimana perasaanmu? Kalau juga kau sedang memberikan nasihat atau petua, ya kan. Kasihlah nasihat yang bagus-bagus. Gak usah kau sakut pautkan dengan pemerintah. Ini ku tengok, asal ada acara apa, kau sakut pautkan sama pemerintah. Acara kawin, sakut pautkan pemerintah. Nanti kalau ada acara sunatan, nanti kau sakut pautkan juga pemerintah. Jadi, saudara-saudara, ya, sama seperti sunatan ini, Mulyono juga sudah melakukan sunatan terhadap anggaran Republik Indonesia. Maka terbangunlah IKN. Tapi saya yakin IKN itu nanti akan mangkrak. Kalau memang tidak di jalan Allah. Makanya, kalau sunatmu tidak di jalan Allah, maka anumu mangkrak. Hahaha. Kalau manusia seperti ini, jangankan menyebut nama agama. Menyebut nama Tuhan pun juga mereka berani untuk melakukan fitnah terhadap negara ini. Menggunakan nama Tuhan untuk membuat fitnahan-fitnahan kecik terhadap pemimpin mereka. Udahlah, ya kan. Apapun ceritanya, ujung-ujungnya Mulyono. Hahaha. Jadi, kawan ini berangkat dari memang pernah ada satu peraturan, ya. Yang isinya itu menurutku, ya. Menurutku itu cukup kontroversi. Karena apa? Kalau tidak kita cerna dengan baik kalimat di dalam peraturan presiden tersebut. Maka kita akan tersesat, ya. Jadi, peraturan presiden nomor 28 tahun 2024. Ya. Kenapa? Main undang-undang lagi kita. Ya, harus kayak gitu. Kalau sama upung para belak, harus begitu. Main undang-undang, main pasal, main ayat. Supaya apa? Supaya kita menangkis apa yang dituduhkan sama Amin Rais, Faisal Asgab, Roki Gerung, Refli Harun, dan lain-lain yang terhadap pemerintah. Mereka selalu menggunakan undang-undang, tapi dibelok-belokkan. Itu kerjaan mereka. Maka, upung para belak kita luruskanlah dulu, ya kan. Nah, jadi di dalam ya peraturan presiden, kalau sudah katakan peraturan presiden berarti memang yang mengeluarkan adalah presiden. Ya, peraturan presiden nomor 28 tahun 2024. Ya, ada beberapa pasal di situ. Jadi, ada pasal yang menyebutkan memang ya bahwasannya pemerintah concern ya terhadap pelayanan masyarakat. Apalagi mengenai ya kesehatan reproduksi usia dini. Bukan artiannya bahwasannya masyarakat akan memberi pelayanan khusus bagi anak-anak usia dini untuk melakukan hal-hal yang tidak senonok dan legal menggunakan alat kontrasepsi. Bukan itu. Ya, ada dalam satu pasal itu mengatakan. Nanti kalian cari sendiri lah, kalian googling sendiri. Ya, yang mengatakan bahwasannya, ya bahwasannya, ya, menteri kesehatan bersama dengan pemerintah, ya, melakukan pelayanan dengan, ya, dengan memberikan alat kontrasepsi kepada anak usia sekolah. Ingat, anak usia sekolah bukan anak sekolah. Ngerti kau, Mbak Amin. Kau pelintirlah kata-kata itu. Kalau dikatakan anak usia sekolah, berarti itu antara umur 6 tahun sampai umur 17 tahun atau 18 tahun. Anak usia kuliah, umur 18 tahun sampai umur 21 tahun. Dewasa, produktif, umur 21 tahun sampai umur 49 tahun. Sekarang begini, kalau dikatakan katanya usia sekolah, udah tentu semuanya sekolah. Belum tentu, ya kan? Kalau dikatakan usia kuliah, apa semuanya kuliah? Belum tentu. Gitu loh. Kalau usia produktif, katakanlah. Apa semuanya produktif? Belum tentu. Terjemahkan dulu. Makanya kau, kalau mau bikin konten, kau pilih dulu kamus EYD. Ejaan yang disempurnakan. Jangan asal nyablak aja lambemukui. Sorry. Orang-orang seperti ini, aku nggak bersedia untuk menghormati. Hormati kau sebagai orang tua, tapi secara wawasan, hmm. Karena apa? Wawasanmu itu cenderung menyesatkan dan juga mengadu domba, ya. Kau ingin berusaha membenturkan audiensmu dengan pemerintah. Kau ingin berusaha membenturkan masyarakat dengan pemerintah. Itu aja kerjamu dari dulu. Kenapa? Aku tahu, karena motivasinya. Kau sakit hati karena sedikitpun, sebentarpun juga kau nggak pernah jadi presiden. Itu sakit hatimu, nggak ada yang lain. Bayangkan. Dia disebut bapak reformasi, tapi nggak pernah jadi presiden. Sementara, ya, ibu Megawati yang nggak ada embel-embel ibu demokrasi, nggak ada embel-embel ibu reformasi, berhasil dia jadi presiden. Walaupun cuma tiga tahun. Kawan ini malangkali nasibnya. Dari dulu sampai sekarang. Nggak pernah dapat kesempatan. Jadi dia taburlah benih-benih kebencian itu terhadap masyarakat. Aku pun juga nggak yakin, jujur aja ya. Di dalam rumah ibadah tersebut, aku nggak perlu sebutkan apa nama rumah ibadahnya. Tapi di dalam rumah ibadah tersebut, aku yakin nggak semuanya setuju dengan omonganmu. Yang setuju dengan omonganmu, ya, itulah yang komentar-komentar positif di dalam akun, apa namanya, di dalam video-videomu itu, ya kan. Di dalam YouTube Amin Rai Sobisial. Paling itu aja yang komentar, apa namanya, positif. Sehat terus Pak Amin. Maju terus Pak Amin. Indonesia sangat membutuhkan Pak Amin. Dari mana? Sampai sekarang pun, mau ada dia, mau nggak ada, Indonesia tetap maju. Itulah dia. Kecuali kalau Jokowi. Aku rasa kalau Jokowi nggak ada. Ya, Indonesia terlambat maju 10 tahun. Makanya ku bilang, tolonglah dulu agak direm-rem sikit, ya. Itu dia. Jadi isi peraturan itu. Lagian itu juga ada beberapa pasal. Ingat ya, dari pasal yang pertama sampai terakhir, Pak Amin Rais yang terhormat, menurut keluarganya. Ya, itu ada sangkut pautnya. Ya, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Gitu loh. Ya, dan juga paling bawah juga, kau perhatikan juga, yang sudah dinyatakan sebagai pasangan. Jadi begini, ya. Oke, 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 ya. Bukan pada, apa namanya, bukan anak sekolah, tapi pada usia sekolah. Pada usia, ya, pada, ya, apa namanya, bisa dikatakan, dilegalkan penggunaan alat kontrapsesi, ya, bagi anak yang berusia sekolah. Dalam tanda kutip, dalam tanda kurung, atau garis miring, yang sudah menjadi pasangan. Loh, emang ada anak usia sekolah, tapi masih pasangan? Ada. Gitu loh. Kita gak, gak apa namanya, apa lagi, kalau mungkin, kalau yang tinggal di perkotaan, kita mungkin jarang, ya. Tapi kalau misalnya yang tinggal di desa, ya, oleh karena memang tidak ada lagi pilihan untuk pergi merantau, ya, sudahlah. Ya, menikah saja, contohnya. Pada usia sekolah. Pada usia berapa itu? Pada usia 14 tahun sampai, apa namanya, pada usia 12 tahun sampai usia 17 tahun. Itu dia. Ada gak orang menikah pada usia 12 tahun? Mungkin gak ada. Ada gak orang menikah pada usia 14 tahun? Ada. Ada gak orang menikah saat-saat ini usia 15 tahun? Ada. Ada gak usia orang menikah saat ini 17 tahun? Sangat ada. Itu yang dimaksudkan dengan usia sekolah, gitu loh. Dan penggunaannya itu dilegalkan bukan ketika dia sedang bersekolah, tapi penggunaannya dilegalkan ketika mereka sudah menjadi pasangan suami istri. Jangan kau terjemahkan belok-belok, gitu loh. Mungkin saja di satu daerah, ya, katakanlah, oleh karena tingkat pendidikan yang rendah, ataupun juga mungkin dari kulturnya juga, memperbolehkan mereka menikah pada usia muda, ya, diperbolehkanlah mereka itu menikah pada usia, katakanlah dulu 14, 15, 16 tahun. Secara medis, secara medis, tidak disarankan seorang wanita melahirkan sebelum umur 20 tahun. Gitu loh. Nah, kenapa tidak diperbolehkan? Tidak disarankan. Karena angka kematian yang begitu tinggi di kalangan wanita-wanita muda. Itu harus kocerna. Gitu loh. Ya, jadi angka kematian sangat tinggi. Karena apa? Karena mereka belum matang secara reproduksi, belum matang secara fisik, belum matang secara mental. Jadi, kapankah usia minimal sebaiknya yang disarankan oleh medis, apalagi menurut peraturan Menteri Kesehatan, adalah setelah umur 20 tahun. Nah, kenapa disarankan penggunaan alat kontrasepsi? Ya, bagi usia sekolah. Maksudnya itu usia anak sekolah. Ya, karena untuk menghindari kehamilan. Karena apa? Ketika terjadi proses kehamilan, maka rentan terhadap kematian. Kenapa rentan terhadap kematian? Karena, ya, tidak sejap secara fisik, secara mental. Makanya, untuk mencegah angka kematian, baik dari kematian bayi, ataupun juga kematian bagi yang melahir. Kalau kematian yang buat, enggak ada itu. Kematian yang melahirkan, maka, Menteri, ya, apa namanya, mengeluarkan, apa namanya, mengeluarkan peraturan. Bukan mengeluarkan peraturan. Tapi, menyarankan, ya, supaya usia kehamilan itu dimulai dari umur 20 tahun. Baru boleh hamil itu, ya. Boleh menurut medis. Tapi, kalau misalnya, boleh menurut masyarakat, atau boleh menurut pelaku, itu, ya, kembali kepada mereka. Itu dia dasarnya kenapa dilegalkan penggunaan alat kontrasepsi bagi anak-anak, remaja, atau usia sekolah, dalam kurung yang sudah menikah. Karena apa? Karena anak-anak usia begitu, sangat rentan terhadap kematian. Baik kematian bayi, dan juga bagi kematian si ibu. Kalau kematian bapaknya, enggak perlu dikhawatirkan. Itu dia. Jadi, kau, amin, kalau kau ingin membenturkan masyarakat dengan pemerintah, pakai akal sehatlah, bikinlah dulu sesuatu yang, apa namanya, yang saintifiknya jelas. Gitu. Enggak semua orang gampang kebodoh-bodohin. Orang pun di sana juga mikir bodoh kali kawan ini. Untung aja enggak diteleponnya guru-guru wakil kerasnya. Bu, iya bu, ada bagi-bagi kondom di sekolah anakku, bu. Kalau siapa, itu kan artinya apa? Itu statementmu itu, penyataanmu itu, itu menimbulkan kekacauan, dan ingat, dalam undang-undang ITE, seseorang, yang membuat sebuah berita hoax, dan menimbulkan kekacauan dalam skala besar, maka akan bisa dikenai pasal undang-undang ITE, dan dipidana paling sedikit, ya, paling sedikit, selama 4, 5, 6 tahun. Dan bisa sumur hidup, suka hatimu pilih yang mana? Itu dia, jangan sembarangan lah Pak Anis, eh Pak Anis, Pak Amin, ya, kalau mau bikin hoax, ya, lihat dulu, minimal googling dulu lah, searching dulu lah di Google, jangan nampak bodohnya, gitu loh, tapi kau profesor, ya, masa profesor, taunya hanya mengembangkan isu, profesor harus mampu membuat isu, yang membangun sebuah negara, itu baru profesor, gitu loh, kenapa kau? Itulah resiko kalau profesor dapat-dapat, ya, makanya aku bilang, kurasa, ya, tapi memang kita tidak kesalahkan juga institusi yang memberikan gelar profesor kepada dia, karena mungkin di awal-awal dulu dipikirnya ini waras, eh, di akhir-akhir kok bisa kayak gini kawan ini, kan begitu, udah sakit ketatnya, gue bilang sakit otaknya, karena apa? Karena motivasi dia, menyebarkan berita-berita bohong seperti itu, adalah supaya masyarakat benci kepada Jokowi Dodo, iya kan, eh, opung doli, apapun, ya, yang kau gunakan, ya, apapun, cara yang kau gunakan, untuk menjatuhkan Bapak Jokowi Dodo, gak akan jatuh itu, karena apa? kata-kata kamu itu cuma korek kuping ajanya itu, gak ada gunanya itu, makanya ku bilang, capek kau keluar-keluar, ya, udah ku cek, udah 140 ribu subscribermu, tapi satupun juga videomu, gak ada yang direspon pemerintah, hahahaha, eh, gak ada yang direspon pemerintah, karena apa? ah, biar ajalah itu berita korek kuping itu, tapi coba-coba kalau Bapak Prabowo, kena tangkap kau langsung, eh, masih mending itu muliono, hati masih lembut, kalau Bapak Prabowo, ah, ah, habis kau, jadi begitu, ya, jadi peraturan itu, peraturan presiden nomor 28 tahun 2024 itu, juga, ya, mengatur, ya, mengenai aborsi, mengenai juga, eh, pernikahan, mengenai juga ini tadi penggunaan ala kontrasepsi, jadi itu satu keutuhan, ya, seperti, ini, ini bagus sebetulnya, cuman kadang-kadang masyarakat awam ini, menterjemahkannya, itu kurang, eh, cermat, kurang cerdas, jadi hati-hati, ini akan digunakan, oleh oknum-oknum, yang akan merusak, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, masyarakat udah gak bisa dibodoh-bodohin lagi ya, ya, ingat itu, ya, ketika kau memberikan pembodohan kepada masyarakat, maka masyarakat akan mencari perbandingan, ya, kau itu sebagai seorang yang dituarkan di bangsa ini, harusnya, kau itu masuk dalam satu susun, apa namanya, dalam sebuah struktur di dalam pemerintahan, paling tidak kau jadi anggota dari Dewan Pertimbangan Presiden, kau itu sudah layaknya, sebagai orang yang dimintai oleh Presiden, bagaimana nasihat di juga pertimbangan, tapi kalau kayak gini ya, modalnya, nasihat apa yang mau diminta darimu? pertimbangan apa lagi yang mau diminta darimu? karena semua nasihat dan pertimbangan darimu, dijamin semuanya ngaur, mulai dari IKN, mulai dari Mulyono, mulai dari pesawat, Fufu Fafat segala macam, sampai sekarang masalah, masalah kondom, itu pun kau angkat-angkat, sadar dirilah kak, udah tua, kalau udah tua, yang dibahas itu, ya kitab suci, bagaimana cara hidup baik, ya kan, bagaimana kita mempersiapkan kematian, bukan kondom, capek kali aku ngomong sama Mubah, tapi itulah, laki-laki secara psikologi, ya selalu tertarik, untuk ngomongin masalah seks, sampai mati, gak ada matinya kalau laki-laki, kalau perempuan masih ada menopos, laki-laki gak ada menopos, tertarik kali kau ngomongin yang kayak gitu-gitu lah, udah kayak gitu, hoax pula lagi, membodoh-bodohi lagi, meminturkan masyarakat dengan pemerintah lagi, panjang umur lah kau, udahlah, ya jadi itu dia, ya udah kubilang sama kalian, ya penontonnya Bung Parbelak, dan juga saudara-saudara, ya untuk kawan-kawanku, sebangsa dan setanah air, jangan pernah lagi dengarkan, omongan-omongan model Amin Rais begini, model Rocky Girung, model Refli Harun, model Faisal Asagaf, model Dr. Tifa, setiap omongan atau berita, setiap pernyataan-pernyataan, yang menyerang pemerintahan, dan berusaha untuk mengadu domba masyarakat dengan masyarakat lainnya, mengadu domba pemerintah dengan juga jajarannya, mengadu domba masyarakat dengan pemerintah, jangan pernah dengarkan, karena apa? sesungguhnya itu adalah sesuatu yang jahat, ya itu jahat kalau kubilang, jahat, jahat orang ini, kalau bisa dikatakan orang inilah yang kusebutkan tadi, satu persatu itu, orang inilah Fufufafa yang sebetulnya, kenapa? akun Fufufafa itu kan cenderung, apa namanya, cenderung menyerang, cenderung menjelek-jelekkan, cenderung memfitnah, menghina, inilah kerja orang ini, jadi mereka itu sebetulnya, the real Fufufafa, itu dia, capek kami dengarkan-dengarkan omongan kayak komen, tapi gak apa-apa lah, biar ada konten gue bikin, aku tunggu ya video selanjutnya dari kau ya Amin ya, biar ada kita bahas sama-sama, oke, salam perbelak, salam NKRI, NKRI harga mati, selamat menikmati, Terima kasih.